Dimana saudaramu Khalid ya Walid, Allah akan datangkan Khalid ya Rasul. Dan kalian tau Rasul menjawab apa lagi? Orang seperti Khalid tidak mungkin tidak mengetahui tentang Islam. Di momen ini wak, terselip pujian nih kan terhadap Khalid. Dimana Rasulullah SAW menganggap Khalid sebagai orang yang cerdas. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wak jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah Islam tentang salah satu sahabat Rasulullah yang sangat mulia wak. Beliau adalah orang yang sangat terkenal, mahir berperang ya. Dan juga cerdas sekali dalam membuat strategi perang. Dengan kemampuannya itu beliau ini didapuk menjadi seorang panglima perang yang sangat handal. Bahkan nih wak ya saking kuatnya di masa sebelum beliau masuk Islam, di masa jahiliah ini beliau adalah salah satu orang yang ingin memusnahkan kaum muslimin sampai-sampai beliaulah yang berhasil membuat pasukan muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Masih ingat kalian sama kaum Quresh yang menyerang pasukan muslimin yang berkhianat? Ah beliau inilah pemimpinnya dulu tuh. Tapi atas izin Allah SWT setelah beliau memeluk agama Islam beliau juga lah yang menjadi panglima perang terdepan dalam memimpin pasukan muslimin melawan musuh. Dan beliau ini juga tidak pernah, tidak pernah terkalahkan dalam semua peperangan yang diikutinya. Apapun peperangan yang ada Khalid bin Walid di dalamnya pasti menang. Dan selain itu juga wak saking hebatnya sampai-sampai beliau ini juga mendapatkan julukan sebagai apa? Saifulah atau pedangnya Allah. Siapakah dia? Seperti yang aku tulis di judul, malam ini kita akan membahas tentang Khalid bin Walid radiallahu anhuwa. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu nih kalau kisah yang aku sampaikan ini aku rangkum dari ceramahnya Ustadz Firanda Adir Jawa. Ada juga memang beberapa informasi yang aku himpun dari beberapa artikel. Dan apabila ada informasi yang memang belum aku sampaikan di sini, kalian boleh sekali tambahkan semua di kolom komentar di bawah wak ya. Dan sekarang tanpa berlama-lama, ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Check it out! Jadi wak, Khalid bin Walid radiallahu anhu ini adalah seorang panglima perang yang berasal dari Bani Mahzum wak. Dan FYI, Bani Mahzum ini adalah bagian dari suku Quraiz. Yang juga merupakan kabilahnya musuh terbesar umat muslim yaitu siapa? Abu Jahal. Nah Bani Mahzum ini wak, saingannya siapa? Bani Hashim. Yaitu kabilahnya Rasulullah SAW. Nah Khalid bin Walid ini wak, lahir dari seorang ibu yang bernama Lubabah. Dan ayahnya bernama Walid bin Mughirah. Nah di kalangan Bani Mahzum itu wak, keluarga mereka ini bisa dibilang sangat terpandang kali gitu. Ayahnya Khalid bin Walid ini merupakan salah satu petinggi kaum kafir Quraiz di Bani Mahzum ini. Dan juga dikenal memiliki harta yang sangat melimpah ruah. Sampai-sampai nih wak ya, saking banyaknya uang mereka nih ya. Setiap kali mereka menjamu tamu terlebih lagi pada saat musim haji nih wak ya. Mereka akan melarang orang-orang Quraiz lainnya yang ada di Mekah itu untuk menyalakan api. Artinya apa itu? Artinya mereka sendirilah yang akan menyediakan masakan dan juga hidangan untuk para tamu. Yang lain gak perlu repot-repot lagi masak ataupun keluar uang di dapur. Gak boleh nyalain api di dapur tuh istilahnya kayak gitu wak. Mereka semua yang bakal nanggung tuh. Nah dengan kekayaan ini wak, sejak kecil Khalid bin Walid ini pun mendapat lah. Itu kan fasilitas untuk belajar, salah satunya untuk berkuda. Nah alhasil Khalid pun sangat mahir wak dalam berkuda sejak kecil. Dan karena kemahirannya itu pula lah dia tumbuh menjadi panglima perang yang sangat hebat. Hingga susah kali di kalahkan wak. Bahkan ya dalam sejarah disebutkan bahwa hanya ada dua orang yang bisa berperang menggunakan dua pedang sekaligus di tangan sama tangan kirinya tuh ah. Sambil menunggang kuda. Bayangkan sama kalian lagi bawa kuda gak pegang tali kuda nyawa pegang pedang. Nah mereka ini siapa? Yang pertama Khalid bin Walid radiallahu anhu dan satu lagi sahabat Rasulullah yang sangat mulia Zubair bin Awam radiallahu anhu. Dua-duanya wak kalau lagi berperang tuh ah. Megang pedang tuh dua wak di tangan kanan sama tangan kiri. Lanjut jalannya pake kuda tau kalian. Dan tidak hanya mahir dalam menggunakan dua pedang sambil berkuda saja wak. Khalid bin Walid ini juga dikenal sangat-sangat mahir menggunakan segala alat perang. Beliau jago naik unta, naik kuda, jago memanah, jago pake tombak dan lain-lain. Jago semuanya. Nah dengan kemahirannya itu wak Khalid bin Walid pun selalu memegang peranan penting nih dalam setiap peperangan. Bersama Abu Jahal dan kaum Badi Ma'zum lainnya sebelum beliau masuk Islam wak. Khalid bin Walid ini sangat sengit sekali. Sangat sengit memerangi Rasulullah SAW dan juga pasukan muslimin. Dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah itu wak. Khalid bin Walid ini menjadi pemimpin pasukan berkudanya di kaum Quraish. Dan seperti yang kalian tahu semuanya waktu itu kan kaum Quraish ini sebenarnya udah berhasil dipukul mundur kan wak. Tapi pada saat pasukan muslimin sedang berlari mengejar mereka, pasukan pemanah muslimin yang berjaga di atas bukit ini justru melanggar perintah Rasulullah. Rasulullah waktu itu nyuruh mereka apa? Untuk tetap berada di bukit kan sampai ada instruksi untuk turun. Tapi belum sampai instruksi dari Rasulullah itu tiba mereka udah turun duluan wak ke area perang Uhud itu untuk mengumpulan Gwadimah atau harta rampasan perang. Nah disitu perang muslimin yang berhianan ini tidak tahu kalau ternyata disana masih ada pasukan berkudanya Khalid bin Walid yang memang lagi bersembunyi di balik bukit. Alhasil Khalid bin Walid pun memanfaatkan kesempatan itu dengan melakukan penyerangan. Nah di bawah pimpinan Khalid bin Walid inilah wak kemenangan kaum muslimin yang semula udah ada di depan mata tiba-tiba berbalik menjadi kekalahan. Kalau misalnya kalian penasaran kali sama kisah selengkapnya nih wak ya mengenai perang Uhud tolong abis selesai video ini kalian nonton video perang Uhud aku ya. Nah lanjut lagi wak. Nah jadi keikut sertaan Khalid bin Walid dalam peperangan melawan Rasulullah ini wak tidak hanya terjadi di perang Uhud aja loh. Di banyak peperangan lainnya Khalid bin Walid selalu menjadi salah satu garda terdepan kaum kafir Quraish itu adalah melawan pasukan muslimin. Bahkan nih wak ya di dalam sebuah peperangan Khalid bin Walid pernah mendapatkan tugas untuk menghilangkan nyawanya Rasulullah SAW. Kebayang gak kalian itu tugas beliau tuh ha. Tapi berkat izin Allah SWT hati Khalid bin Walid pun terketuk untuk masuk Islam wak. Gimana ceritanya masuk belum apa-apa udah merinding aku. Nah jadi wak setelah perang Uhud berakhir perseturuan antara kaum kafir Quraish dan juga pasukan muslimin ini masih terus berlanjut ya. Sampai bertahun-tahun ke depan. Nah sampai pada akhirnya wak di tahun 6 Hijri ya terjadilah satu peristiwa besar ketika Rasulullah SAW ingin berangkat umroh nih bersama para sahabat. Sahabat dihadang lah sama kaum Quraish ya kan. Tapi belum masuk Mekah kali wak tepatnya di wilayah Udaibiyah udah dihadang mereka nih. Nah pada saat itu wak kaum Quraish mengira bahwa Rasulullah SAW ini datang kesana untuk berperang dengan mereka. Mengingat di perang handak wak ini adalah perang yang terjadi setahun sebelumnya itu wak tahun 5 Hijri ya berarti. Nanti insya Allah laku bahas soal perang handak nih wak yang seru kali memang. Nah di perang handak ini mereka gak jadi perang. Gara apa kaum Quraish ini gagal menembus kota Madinah setelah pasukan muslimin apa? Membentengi Madinah dengan parit besar ya kan. Mereka pikir waktu itu Rasulullah datang ingin perang lagi. Padahal bukan nih Rasulullah pengen datang ke Mekah untuk umroh. Nah karena perjalanan Rasulullah dan para sahabat ini dihadang wak dari sana lahirlah sebuah kesepakatan yang disebut sebagai apa? Kesepakatan Hudaibiyah. Dimana isi perjanjian ini adalah kaum muslimin harus pulang ke Madinah dan baru boleh melaksanakan umroh tahun depannya lagi. Which is tahun 7 Hijri ya. Nah itu pun cuma boleh menetap di Mekah 3 hari ya jawa. Dan selain itu wak perjanjian tersebut juga berisi larangan berperang bagi kaum muslimin dan juga kaum musrikin selama 10 tahun ke depan. Alias mereka ini harus melakukan gencatan senjata sebelum 10 tahun itu. Dan akhirnya sesuai dengan perjanjian Hudaibiyah itu barulah setahun kemudian pada tahun 7 Hijri ya Rasulullah dan para sahabat balik lagi nih ke Mekah untuk umroh. Nah di saat yang sama wak saudaranya Khalid bin Walid yang bernama Al-Walid bin Walid terlihatannya udah masuk Islam. Dan beliau juga ikut umroh wak bersama Rasulullah jangan kebalik wak ya. Khalid ada Khalid ada Walid ini sama-sama bersaudara. Tapi aku kurang tahu Walid ini adalah abang atau adik laki-lakinya Khalid. Yang penting mereka bersaudara lah gitu. Nah Walid ini masuk Islam duluan dibanding Khalid ya. Nah Walid ikut lah ini kan bersama rombongan Rasulullah untuk umroh. Nah pada saat sedang melakukan umroh wak Rasulullah bertanyalah kepada Walid dimana saudaramu Khalid ya Walid? Maksud Rasulullah tuh mana saudaramu kok dia gak masuk Islam? Kayak gitulah wak. Nah pada saat itu Walid menjawab Allah akan datangkan Khalid ya Rasul. Dan kalian tahu Rasul menjawab apa lagi? Orang seperti Khalid tidak mungkin tidak mengetahui tentang Islam. Di momen ini wak tersalip pujian nih kan terhadap Khalid. Dimana Rasulullah SAW menganggap Khalid sebagai orang yang cerdas. Rasulullah juga lanjut bilang lagi. Kalau seandainya dia menjadikan kehebatan dan kecerdasannya dalam bertempur untuk kaum muslimin. Maka itu lebih baik bagi dia. Dan kami akan mengedepankan dia daripada yang lainnya. Aduh merinding aku. Nah melalui ucapan tersebut wak. Selain memuji kecerdasan Khalid bin Walid. Rasulullah juga sebenarnya memuji kehebatan Khalid bin Walid dalam berperang. Kebayang gak kalian wak? Khalid yang belum masuk Islam aja nih yang udah dapat dua pujian langsung dari Rasulullah. Padahal Rasulullah tau Khalid ini selalu berada di garda terdepan kaum Qures pada saat menyerang posukan muslimin ya kan. Nah mendengar pernyataan Rasulullah seperti itu seketika Al-Walid langsung tercengang terkesima. Saudaraku loh mau bunuh kamu tapi kamu malah memuji saudaraku. Dan kalau Rasulullah sudah berkata demikian itu pasti terjadi. Pasti ada jalan Khalid ini bisa masuk Islam ya kan. Akhirnya wak gak pake lama Al-Walid pun langsung mencari keberadaan saudaranya ini Khalid bin Walid. Nah karena setelah dicari-cari di sekitar Mekah itu tetap gak ketemu. Akhirnya Al-Walid nulis surat lah wak untuk Khalid. Nah suratnya tuh kurang lebih isinya kayak gini. Wahai saudaraku aku tidak pernah melihat yang lebih aneh dari dirimu selain engkau tidak masuk Islam. Padahal kau cerdas. Bagaimana mungkin kecerdasanmu menghalangi kamu dari Islam. Aku tidak pernah heran seperti ini. Apakah ada orang yang tidak mengerti tentang indahnya Islam. Perlu kau ketahui sesungguhnya Rasulullah telah bertanya padaku tentangmu. Ucapan ringannya kayak gini lah wak. Wahai abangku kenapa kok dengan kecerdasan ini gak bisa terima Islam. Aneh aku lihat kamu tuh. Ah kayak gitu lah wak. Dan di dalam surat itu Al-Walid juga menceritakan dengan detail nih isi percakapan beliau dengan Rasulullah kan wak. Tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan pujian terhadap Al-Khalid. Eh Al-Khalid maaf Khalid. Nah diselesaikan surat itu dikirimlah ke Khalid bin Walid. Nah pas Khalid membaca surat itu wak seketika langsung disitu hati Khalid terenyuh wak. Beliau tidak menyangka kalau Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin yang bahkan pernah dia coba mau menghilangkan nyawanya. Ternyata malah mencarinya dan bahkan memujinya. Dari situlah wak muncul keinginan dalam benak Khalid bin Walid kan untuk apa? Masuk Islam. Nah keinginannya beliau ini wak semakin memuncak ketika juga beberapa saat kemudian Khalid bin Walid ini bermimpi sesuatu yang tidak pernah dia mimpikan sebelumnya. Dimana waktu itu Khalid bin Walid bermimpi sedang berada di satu daerah yang kering kali tandu sempit tempat tuh. Terus tiba-tiba beliau bisa keluar ke daerah yang hijau, luas dan juga subur. Sebatas itu aja wak mimpinya. Tapi beliau kepikiran aku gak pernah mimpi hal ini. Nah sampai pada saat Khalid bin Walid pergi ke Madinah dia sempat bertanya kepada siapa? Sahabat yang mulia Abu Bakar radiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Abu Bakar tentang mimpinya itu wak. Mendengar hal itu Abu Bakar pun langsung menjawab. Daerah hijau, luas dan subur itu adalah jalan keluar dari Allah SWT dalam memberimu hidayah untuk menuju Islam. Ada pun tempat sempit dan tandus yang kau tempati itu, itu adalah kesyirikan wak. Mendengar jawaban Abu Bakar hati Khalid bin Walid ini pun makin mantap lagi buat masuk Islam tau kalian. Dan kebetulan pula wak pada saat itu Khalid pergi menghadap Rasulullah SAW ini gak sendirian wak. Melainkan bersama Usman bin Tolhah, anak dari Tolhah bin Ubaidillah dan juga Amr bin Ash. Dimana mereka berdua ini pun sama-sama sudah ingin masuk Islam. Nah akhirnya berangkat lah itu mereka bertiga ke hadapan Rasulullah SAW dan langsung bersyahadah. Allahuakbar, insyaAllah takbir. Dan sesaat setelah Khalid bin Walid menyatakan keislamannya wak, Rasulullah pun segera berkata. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk padamu ya Khalid. Sungguh aku telah melihat kecerdasan pada dirimu dan aku berharap kecerdasanmu tidak mengantarkan engkau kecuali pada kebaikan. Mendengar ucapan Rasulullah, Khalid bin Walid pun langsung menjawab. Ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan bagiku atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan di jaman jahiliah. Yang membuatku menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Dan Rasulullah langsung bilang wak, Islam akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada padamu sebelumnya. Dan setelah berkata demikian wak, Rasulullah pun segera langsung berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah ya Tuhanku ampunilah Khalid bin Walid atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Yang menghalangi manusia dari jalan. Ya Allah wak, kebayang gak kalian wak? Gimana rasanya dimintakan ampunan langsung sama Rasulullah SAW. Masya Allah. Nabi Muhammad sendiri loh wak yang minta ke Allah untuk mengampuni dosa-dosanya Khalid. Nah momen masuknya Khalid bin Walid ke dalam agama Islam ini wak terjadi tepat dua bulan. Sebelum pecahnya perang mut'ah. Perang pertama yang melibatkan Khalid bin Walid dalam barisan kaum muslimin. Sebuah perang yang juga memperlihatkan betapa cerdas dan tangguhnya Khalid bin Walid dalam memimpin pasukan wak. Aduh penasaran kalian sama bagaimana perang Khalid dalam perang mut'ah ini sih wak masuk. Seru kali. Nah jadi wak pada tahun 8 Hijriah kurang lebih dua bulan setelah Khalid bin Walid masuk Islam. Khalid bin Walid ini diutus oleh Rasulullah SAW ke dalam perang mut'ah. Yaitu perang antara kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Nah di perang itu wak pasukan yang dikirim adalah Sariyah. Nah jadi Sariyah ini merupakan pasukan bentukan Rasulullah yang apabila pergi berperang Rasulullah tidak ikut serta di dalamnya. Nah kalau misalnya Rasulullah ikut di dalam perang itu disebut apa? Gazuah. Ini Sariyah Rasulullah gak ada. Nah biasanya wak kalau Rasulullah mengirim pasukan Sariyah beliau ini akan menunjukkan satu orang sebagai pemimpin atau panglimanya lah gitu. Tapi wak entah kenapa di perang mut'ah ini agak sedikit berbeda wak. Rasulullah SAW menunjuk tiga panglima sekaligus ya. Nah panglima pertama adalah Zaid bin Harisah. Apabila Zaid nanti gugur panglima ini akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Dan apabila Ja'far bin Abi Talib gugur panglima yang akan digantikan adalah Abdullah bin Rawah. Jadi ganti-gantian nih satu-satu dulu maju. Tapi ada tiga panglima yang langsung ditunjuk kalau misalnya ada salah satunya gugur gitu. Nah adalah tuh wak singkat cerita berangkatlah itu 3.000 pasukan muslimin beserta Khalid bin Walid di dalamnya menuju ke wilayah muktah ini. Dan tanpa diduga wak sesampainya disana jumlah pasukan Romawi ternyata jauh lebih banyak wak. Sekitar berapa orang? 200.000 orang. 200.000 orang. Berapa kali lipat itu kan? 3.000 lawan 200.000 orang kebayang gak kalian? Nah melawan pasukan Romawi sebanyak itu pasukan muslimin pun sebenarnya sempat kewalahan wak. Dan betul saja di tengah peperangan yang sedang berkecamuk panglima pertama yaitu Zaid bin Harisah tadi gugur. Setelah beliau gugur Ja'afar bin Abi Talib pun langsung maju menggantikan Zaid. Hingga beliau gugur juga wak dengan 80 bekas luka pedang panah dan berbagai alat pedang lainnya lah. Eh alat perang lainnya. Nah mengetahui Ja'afar telah gugur Abdullah bin Rawah pun segera maju untuk menggantikan beliau. Sampai akhirnya wak Abdullah juga mati syahid dalam perang tersebut. Nah setelah 3 panglima yang ditunjuk Rasulullah s.a.w. ini gugur secara syahid. Pasukan muslimin pun sempat kebingungan ini. Aduh siapa lagi nih yang akan memimpin mereka selanjutnya ya kan? Nah di tengah kebingungan itu wak seorang sahabat yang bernama Sabit bin Arqam r.a langsung bergegas mengambil bendera perang. Bendera perangnya kaum muslimin wak dan segera langsung menghampiri Khalid bin Walid. By the way wak buat kalian yang belum tahu bendera dalam peperangan ini menunjukkan menang atau kalahnya pasukan di dalam perang itu ya. Jadi misalnya salah satu bendera dalam perang itu jatuh nah berarti yang jatuh ini udah kalah tuh. Itu pertandanya. Nah pada saat itu Sabit r.a pun langsung menghampiri Khalid bin Walid sambil membawa bendera pasukan muslimin wak. Dan disitu beliau bilang aku tidak akan mengambil bendera ini kecuali untuk engkau ya Khalid bin Walid. Nah mendengar ucapan Sabit bin Arqam wak seketika Khalid langsung menolak. Tidak tidak saya tidak mau menerimanya. Engkau lebih tua dari ibuku ya Sabit. Dan engkau pernah ikut perang badar. Nah di momen itu wak Khalid bin Walid ini merasa bahwa Sabit bin Arqam lah yang lebih cocok untuk menjadi panglima selanjutnya. Pengalaman beliau lebih banyak dan secara ketakwaan beliau juga kan lebih dulu nih masuk Islam dibanding Khalid bin Walid ya kan yang baru 2 bulan kok masuk Islam ya. Nah mengetahui penolakan Khalid Sabit bin Arqam pun langsung bilang. Wahai Khalid engkau lebih paham daripada aku dalam masalah peperangan. Ambillah bendera ini. Akhirnya wak setelah Sabit mengatakan hal demikian. Khalid bin Walid pun langsung menerima bendera itu dan juga tidak ada. Satupun pasukan muslimin yang ada di perang muqtah itu protes. Engkau setuju semuanya. Semua pasukan muslimin yang ikut serta di perang muqtah itu mengakui bahwa Khalid bin Walid lah yang paling hebat dan jago dalam berperang. Nah terus kenapa wak Rasulullah enggak langsung nunjuk Khalid bin Walid aja jadi apanglima sejak awal? Nah ternyata wak hal itu memang dilakukan Rasulullah untuk menjaga perasaan para sahabat lainnya. Karena apa? Karena Khalid dalam segi usia jauh lebih muda daripada mereka. Dan Khalid juga belum lama kan masuk Islam. Apabila panglima yang ditunjuk beliau dalam perang ini gugur Rasulullah tahu kok bahwa Khalid bin Walid lah yang pasti akan maju menggantikan mereka. Tapi Rasulullah ingin penunjukan Khalid bin Walid menjadi panglima dilakukan secara langsung oleh mereka atas kesepakatan para sahabat sendiri wak. Dan itulah yang akhirnya betul-betul terjadi di perang muqtah kan wak. Rasulullah tuh menjaga perasaan sahabat-sahabat lainnya tapi tanpa mereka duga setelah semua panglima mereka gugur mereka sendirilah yang memilih Khalid bin Walid. Sesuai juga dengan keinginan Rasulullah sebenarnya ya kan. Ketika perang muqtah ini masih terus berlangsung Rasulullah SAW sebenarnya sudah mendapatkan kabar mengenai peperangan tersebut melalui perantara wahyu. Rasulullah pun akhirnya memanggil para sahabat yang memang ada di Madinah untuk menceritakan jalannya perang muqtah kepada mereka semua disana. Dan disitulah Rasulullah baru mengetahui bahwa ternyata tiga panglima perang yang beliau tunjuk telah mati syahid dalam perang muqtah itu. Saat mengatakan hal tersebut Rasulullah SAW sampai nangis wak. Tiga panglima yang gugur itu adalah betul-betul sahabat nabi yang sangat mulia dan dicintai oleh Rasulullah. Dan pada saat itu beliau juga sempat meminta para sahabat untuk memohon ampunan bagi tiga panglima yang telah gugur tersebut. Nah setelah Rasulullah meminta para sahabat untuk memohonkan ampunan bagi mereka bertiga beliau pun melanjutkan ceritanya. Dimana dalam cerita itu Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang betul-betul membuat hati kita semua ini bergetar wak. Kalian tau? Disitu Rasulullah bilang setelah mereka gugur maka kemudian bendera muslimin pun akan diambil oleh pedangnya Allah. Khalid bin Walid kata Rasulullah. Dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wak julukan Saifullah atau pedangnya Allah pun resmi langsung tersemat dalam diri Khalid bin Walid. Ya Allah berimbing aku. Langsung dikasih julukan pedangnya Allah. Orang yang dulu mau hancurkan kau muslimin ya. Dengan izin Allah beliau lah yang ditunjuk sebagai pedangnya Allah. Pedang! Pedang! Orang yang dulunya sangat gencar memerangi Islam sekarang justru berubah menjadi pedangnya Allah. Dan juga menjadi salah satu sahabat Rasul yang sangat mulia. Masya Allah. Aku kalau misalnya cerita soal perang ini macam mau ikut aku wak. Mau ikut berperang. Nah oke wak balik lagi nih ya ke perang mu'tah. Dalam sebuah riwayat wak disebutkan bahwa Khalid bin Walid sampai menghabiskan sembilan pedangnya dalam peperangan itu. Pedang pertama patah lanjut lagi ganti pedang kedua. Pedang kedua patah lanjut pakai pedang ketiga gitu terus wak. Sampai hanya menyisakan satu pedang dari Yaman. Yang digunakan oleh Khalid bin Walid dalam melanjutkan peperangan. Pertempuran terus berlangsung wak sampai tiba lah ini malam hari kan. Nah kalau seandainya malam sudah tiba wak pertempuran atau peperangan ini wajib dihentikan sementara untuk mereka beristirahat. Gitu memang adabnya aturannya kayak gitu. Nah Khalid bin Walid pun memanfaatkanlah waktu malam ini untuk merancang strategi perang wak. Nah ini masuk ke strategi beliau wak ya. Dengan kecerdasannya beliau memutuskan untuk membagi dan merombak barisan pasukan muslimin. Nanti pasukan yang ada di sebelah kanan dipindahkan ke kiri. Pasukan yang awalnya ada di depan dipindahkan ke belakang. Yang belakang ke depan. Yang kiri ke kanan. Ditukar wak. Nah hal ini dilakukan untuk apa? Untuk mengelabui pasukan Romawi. Jadi nanti nih ceritanya pas mereka udah kembali berperang. Pasukan Romawi ini pasti bakal terkaget-kaget ketika mereka menyadari bahwa. Eh kok pasukan yang ada di hadapan aku mukanya beda? Kok bukan yang kayak tadi? Kok bukan kayak sebelumnya? Nah karena orangnya beda wak. Nantinya mereka pasti akan mengira sudah datang lagi nih bantuan baru. Berupa tambahan pasukan muslimin. Sehingga jumlahnya pasti bakal makin banyak nih. Kan mukanya udah beda eh. Datang pasukan baru orang ini mah datang bantuan lain nih. Kayak gitu wak. Biar mereka panik. Dan untuk membuat skenario itu semakin meyakinkan lagi wak. Halid bin Walid meminta pasukan muslimin ini untuk maju secara bertahap. Satu persatu. Satu pasukan bertempur dan beberapa saat kemudian baru disusul sama pasukan lainnya gitu loh dari belakang wak. Jadi makin kelihatan seolah-olah ada tambahan pasukan yang datang lagi gitu loh wak. Dan gak cuman itu aja. Halid bin Walid ini juga memerintahkan seorang sahabat untuk menunggangi kuda. Terus disuruh berputar-putar di bagian belakang pasukan. Dan sambil terus melantunkan takbir. Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. Nah karena kuda itu terus berputar-putar di sana wak. Kan nanti debu-debu di pasir-pasir itu kan berterbangan ke segala arah kan. Nah debu-debu yang berterbangan ditambah lagi dengan lantunan takbir yang terus berkumandang. Ini pastinya akan membuat pasukan Romawi mengira bahwa pasukan muslimin yang lagi berperang. Ini kok jumlahnya jadi makin banyak nih. Pasti mereka bertempur dengan sangat sengit nih. Sampai-sampai kok debunya bisa berterbangan kayak gini. Mau bikin Romawi tuh panik. Wak padahal cuma satu orang yang keliling tuh. Allah wakbar. Allah wakbar. Debu-debu naik orang tuh udah panik. Eh datang lagi yuk orang. Kayak gitu wak maksudnya. Ih masya Allah cerdas sekali strategi Khalid bin Walid. Aku jujur merinding waktu cerita bagian sini nih. Gak kepikiran sama aku. Kepikir sama Khalid. Masya Allah. Dan betul aja wak besok paginya ketika perang nih dimulai nih ha. Dimulai kembali maksudnya. Strategi yang sudah diatur sama Khalid bin Walid. Radio Allah wanhu itu pun betulan dilaksanakan. Wak pasukan Romawi seketika tecengang semua waktu mereka maju. Eh kok beda muka orang nih. Aduh nambah pasukan baru lagi nih. Baru lagi berperang tangtung-tangtung. Eh datang lagi dari belakang. Allah wakbar. Allah wakbar. Makin panik lah mereka. Akhirnya wak mereka pun jadi kewalahan dalam melawan pasukan muslimin. Yang mereka anggap sangat berani dan tidak takut mati itu wak. Yang kemarin aja susah dikalahkan kok. Apalagi sekarang ada tambahan pasukan baru nih. Disitu pasukan Romawi makin gak berani wak. Kicep mereka semua. Padahal orangnya itu-itu aja tuh. Disitulah Khalid bin Walid pun memanfaatkan situasi tersebut. Dengan perlahan-lahan menarik mundur pasukannya. Nah disisi lain pasukan Romawi yang udah terancur ketakutan ini gak ada yang berani ngejar pasukan muslimin wak. Gak ada. Kabur mereka langsung balik kampung. Dan atas izin Allah Alhamdulillahnya Khalid bin Walid pun berhasil membawa pulang pasukan muslimin dengan selamat ke Madinah. Dari peperangan itu wak jumlah korban dan kerugian dari pihak Romawi itu jauh lebih banyak lagi. Padahal makin 200 ribu orang ha. Kalah sama yang 3 ribu. Dan di perang Muqtah ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kemenangan di tangan kaum muslimin melalui sang pedangnya Allah. Sahabat yang mulia yaitu Khalid bin Walid radiyallahu anhu. Masya Allah. Nah perang Muqtah inilah wak yang menandai awal bergabungnya Khalid bin Walid dalam pasukan muslimin. Setelah perang Muqtah wak beliau masih terus tuh berpartisipasi di banyak perang lainnya. Beberapa diantaranya yaitu menaklukkan pasukan Bizantium dalam perang Yarmu. Melawan pasukan Nabi Palsu Musailama Al-Khazab dalam perang Yamamah. Terus ada lagi perang Aridah, perang Hunain, pengepungan Taif, pertempuran Tabuk, penaklukan kota Persia dan Romawi. Dan masih banyak lain yang ada Khalid bin Walid dalam situ wak. Menang semua. Dan beberapa sumber lain menyebutkan bahwa semasa hidupnya wak Khalid bin Walid ini telah ikut serta dalam lebih dari 100 pertempuran. Dan yang luar biasanya lagi adalah dalam semua pertempuran yang dipimpin oleh beliau atau ada beliau di dalamnya. Tidak ada satupun yang kalah wak. Tidak ada menang sadonyo, menang semuanya. Nah itulah kenapa Khalid bin Walid ini disebut-sebut sebagai panglima perang yang tidak terkalahkan. Beliau juga masih terus dipercaya menjadi panglima perang bahkan setelah Rasulullah SAW muafat. Dan berlanjut ke masa kekalifahan Abu Bakar dan juga Umar bin Hatta. Nah dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin wak. Salah satu yang menjadi sumber motivasi para sahabat adalah keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan satu dari dua kebaikan. Yaitu kemenangan atau mati syahid. Jadi pada saat itu para sahabat ini merasa bahwa pergi berperang bersama Rasulullah SAW itu gak ada ruginya sama sekali. Mereka gak takut dan bahkan banyak dari mereka yang mendambakan mati syahid gitu loh wak. Begitu juga dengan Khalid bin Walid. Sebagai panglima perang yang hampir setengah dari hidupnya dihabiskan di medan perang. Beliau juga begitu mendambakan surga melalui wafat secara syahid di jalan Allah wak. Tapi ternyata keinginan beliau itu tidak terpenuhi wak. Beliau justru menghambuskan nafas terakhir di rumahnya. Khalid bin Walid radiallahu anhu wafat pada tanggal 18 Ramadan tahun 21 Hijriyah wak. Beliau meninggal secara wajar lah gitu bukan gegara sakit ataupun luka perang. Tidak. Pada saat itu beliau sedang terbaring di kamarnya dan mulai merasakan pedihnya sakratul maut. Nah di saat yang bersamaan wak pada saat beliau sakit ini beberapa sahabat pun sedang berkumpul lah di rumah beliau untuk menjenguk. Mereka ini macam mau mengantarkan sang panglima perang Khalid bin Walid ini gitu loh wak. Yang akan berpulang ke hadapan Allah gitu. Nah pada saat Khalid bin Walid sedang dikelilingi oleh sahabat-sahabat beliau ini wak. Beliau tuh sempat menyampaikan satu keluhan gitu. Disitu beliau bilang aku telah turut serta dalam seratus perang atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas luka, pukulan pedang, hujaman tombak atau tusukan anak panah. Tapi lihatlah aku sekarang aku akan wafat di atas tempat tidurku seperti seekor untatua yang sudah tidak berdaya. Nah mengunti pernyataan beliau yang bilang tidak ada satu jengkal pun di tubuh aku yang tidak luka memang betul wak. Di tubuhnya Khalid itu luka semua badannya tuh kegara perang. Bekas-bekas luka tuh bahkan gak ada yang lebih dari satu jengkal tau kalian. Ibaratnya satu jengkal dari sini ke sini kan. Ini luka, ini luka, ini luka, ini luka. Kayak gitu. Separuh hidupnya untuk berperang di jalan Allah kok wak. Masya Allah. Tapi pada saat beliau mengalami sakratul maut, beliau terbaring gitu di tempat tidur. Dan beliau tuh seperti agak menyayangkan lah keadaan seperti itu wak. Macam unta lagi tertidur, eh macam unta tua yang sedang terbaring kayak gitu kan. Nah mendengar Khalid bin Walid yang sedang bersedih itu, seorang sahabat pun menjawab wak. Dan ini adalah salah satu part yang paling bikin aku merinding wak. Kalian tahu sahabatnya ini bilang apa? Beliau bilang, Wahai Khalid, engkau adalah pedangnya Allah. Dan Allah tidak rela pedangnya dipatahkan oleh musuh. Masya Allah, itu katanya wak. Dan betul wak setelah mendengar jawaban dari sahabatnya ini, seketika kesedihan yang semula dirasakan sama Khalid bin Walid, sihir dah langsung beliau merasa macam terhibur gitu loh wak. Allah tuh macam gak rela pedangnya itu patah di medan perang gitu, gak mau. Dan gak lama kemudian wak, Khalid bin Walid pun berkata, Wahai sahabatku, bantu aku berdiri. Bantu aku berdiri. Aku tidak rela nyawaku diambil dalam keadaan terbaring. Begitu kesatriahnya beliau ini wak, sampai-sampai ketika nyawa beliau hendak dicabut, Khalid bin Walid masih terus memperlihatkan betapa tangguhnya beliau. Oleh karena itu sahabat-sahabat ini pun langsunglah membantu Khalid bin Walid untuk berdiri. Dan pada saat itu juga beliau langsung mengubah posisinya menghadap Qiblat. Lalu dengan tenaga yang tersisa begitu mantap dan juga sudah yakin, Khalid bin Walid pun berkata, Ya Allah kuserahkan diriku padamu. Dan betul aja wak, gak lama kemudian Khalid bin Walid pun wafat. Insya Allah. Nah pada saat itu wak, meninggalnya Khalid bin Walid ini menimbulkan kesedihan dalam hati para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab wak. Umar bin Khattab pun sampai nangis saking sedihnya tuh wak. Tapi wak, di tengah kesedihan itu semua orang tahu bahwa beliau berpulang dengan meninggalkan banyak sekali cerita tentang keberanian, ketangguhan, dan juga kecerdasan yang tidak perlu diragukan lagi gitu kan. Semoga kita semua selalu bisa meneladani beliau wak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke wak, jadi itu tadi cerita tentang Khalid bin Walid. Seorang sahabat rasul yang mulia dan juga seorang panglima perang yang dijuluki sebagai Saifulah atau pedangnya Allah. Jujur cerita ini sangat-sangat membuat hati aku tuh beggetar wak. Emang betul ya? Kalau hidayah Allah udah sampai, hati mana yang bisa nolak? Khalid bin Walid loh yang dulu paling depan dalam memerangi Islamnya bisa terketuk hatinya untuk bersyahadat wak. Kontribusi beliau yang sangat besar pada agama Islam membuat Allah bahkan tidak rela beliau meninggal di tangan musuh. Sang pedangnya Allah ini betul-betul dijaga sampai-sampai tidak ada satupun musuh yang bisa mematahkannya. Dan sebenarnya masih ada banyak kali wak kisah inspiratif tentang Khalid bin Walid radiallahu anhu yang belum aku sampaikan di sini. Ada lagi tuh kisah tentang beliau yang kebal dari racun. Ada juga kisah pada saat beliau ini berhasil menumpaskan berhala uzang, berhala yang dipuja kali sama kaum puris. Masih banyak lah ini wak. Tapi takut kepanjangan aku. Kalau misalnya kalian punya informasi tambahan, tambahin aja wak. Semuanya di bawah wak ya. Oke wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah ini. Dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya. Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.